berikut ini saya tunjukkan kepada teman-teman beberapa bukti pencairan BLTL Nino sebesar 400.000 rupiah yang sudah masuk ke saldo KKS teman-teman nah kira-kira daerah mana saja, nah teman-teman silahkan simak videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sobat sosial dimanapun anda berada bagaimana kabarnya saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat olafiah tidak kekurangan sesuatu apapun ya nah di kesempatan yang berbahagia ini ada kabar baik teman-teman ya untuk BLTL Nino alhamdulillah akhirnya sudah mulai ada yang cair atau sudah mulai dicairkan oleh pemerintah ya nah nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman beberapa bukti kuat untuk pencairan BLTL Nino ini sudah mulai dicairkan baik teman-teman kita langsung saja tunjukkan kepada teman-teman namun sebelumnya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar tidak terlewatkan informasi penting khususnya tentang mansos ya nah baiklah teman-teman kita langsung saja tunjukkan untuk bukti-bukti pencairan BLTL Nino hari ini yang pertama masuk ke kartu KKS terbitan dari bank BNI kita lihat untuk postingannya mau tanya dong ini benar gak sih katanya cair lagi setelah kita cek disini adalah 400 ribu rupiah dan ini adalah BLTL Nino di wilayah Pekalongan Jawa Tengah kemudian selanjutnya tidak hanya itu ya ini sudah diberitakan juga oleh kompas.com ini yang dikatakan Bapak Jokowi ketika secara simbolis menyerahkan BLTL Nino di Pekalongan jadi menurutnya bantuan LNino akan digelontorkan dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan pada bulan Desember 2023 khususnya bagi warga yang kurang mampu sebagaimana data yang sudah ada jadi diberitakan di kompas ini itu 1-2 minggu ke depan itu secara menyeluruh teman-teman ya secara nasional jadi itu secara menyeluruh secara nasional teman-teman ya sudah diberitakan di kompas.com kemudian bukti selanjutnya disini ada pencairan lagi ini pengambilan lewat agen link ya disini kita lihat ada postingan dari akun Aresa-resa ya sebelah jam yang lalu daerah Pekalongan cek sudah ada saldonya real tidak kita lihat ya apakah benar benar ternyata teman-teman ya 401.000 sudah masuk ke saldo KKS kemudian selanjutnya tidak hanya itu diperkuat juga dengan adanya postingan langsung dari akun Facebook resmi dari Presiden Joko Widodo nah disini kita lihat untuk postingannya yaitu menyalurkan bantuan langsung tunai BLTL Nino kepada sejumlah penerima menfaat di kantor pos Pekalongan nah ya nah jadi ada dua metode penyaluran yaitu melalui KKS dan melalui kantor pos teman-teman ya dan selanjutnya disini ada lagi untuk postingan pencairan lewat KKS terbitan bank BNI ini dari akun dari akun Facebook Bonang Garung sebelah jam yang lalu nanti bila penasaran bisa ditanyakan ke beliau ya ini Pekalongan silahkan di cek ATM nya El Nino udah cair lewat KKS efek Pak Presiden berkunjung ke Pekalongan nah jadi seperti itu teman-teman ya jika ada pejabat ataupun Presiden ataupun Wakil Presiden berkunjung di suatu daerah itu biasanya memberikan bantuan secara simbolis dan untuk kali ini bantuan yang diberikan secara simbolis yaitu bantuan BLT El Nino dan juga bantuan beras CBP cadangan beras pemerintah ya dan kemudian tidak hanya di KKS juga di pos juga sudah ada surat yang menunjukkan bahwa untuk BLT El Nino juga disaruhkan lewat pos nah ini dengan adanya surat resmi yang ditujukan kepada keman sos untuk menunjukkan ataupun untuk mengirimkan nomor rekening untuk pentransperan dana BLT El Nino yang dikirimkan dari pusat ke pos sehingga nanti di pos akan dikirimkan kembali ataupun dibagikan ke para penerima manfaat ya nah ini adalah surat untuk bukti dari pentransperan dana BLT El Nino kepada PT POS ya nah dan berikut ini adalah untuk pemberian bantuan BLT El Nino secara simbolis yaitu kemarin siang di wilayah Pekalongan ya Bapak Presiden berserta staff jajarannya yaitu berkunjung ke Pekalongan untuk mengecek gudang bulog dan juga memberikan bantuan CBP dan juga bantuan BLT El Nino secara simbolis kepada masyarakat yang ada di Pekalongan ya karena efek dari El Nino ini ini sudah mulai dicairkan ya nah ini adalah bukti bahwa BLT El Nino sudah mulai dicairkan mulai hari ini dan saya yakin mulai hari ini sampai seterusnya nanti akan terus berproses untuk bantuan ini sehingga nanti cair secara menyeluruh secara nasional di seluruh Indonesia ya seperti itu teman-teman ya jadi selamat bagi para penerima bantuan BLT El Nino silahkan dicek secara berkala untuk kartu KKS yang terbitan Bank BNI di wilayah Pekalongan dulu teman-teman nah karena kemarin ataupun tadi malam sudah ada saldo yang masuk ke kartu KKS untuk wilayah Pekalongan untuk wilayah yang lain ini menyusul tunggu informasi resmi selanjutnya demikian semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di informasi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah mulai diberikan hanya di Jawa Tengah itu kurang lebih nanti diberikan kepada 6.000 petani untuk 16.000 hektare yang tahun kemarin busuk karena kebanjiran benar berarti yang hadir di sini kebanjiran semuanya sawahnya oleh sebab itu agar segera dilakukan penanaman kembali biaya produksinya sebagian diganti oleh pemerintah terima kasih Terima kasih.